PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi anggota Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas istirahat malam, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Pagi ini kami hendak memulai hari kami dengan melandaskannya pada perenungan firmanmu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan renungkan, boleh kami resapkan dalam hati dan kami lakukan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Saling Memperhatikan. Bacaan diambil dari Surat Kepada Orang Ibrani Pasal 10 Ayat 24 dan Ayat 25 Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaah Tuhan, sebuah surat pasti memiliki inti pesan yang hendak disampaikan kepada penerima surat. Demikian juga dengan surat kepada Orang Ibrani Pasal 10 Ayat 24 dan Ayat 25 juga memiliki inti pesan yang hendak disampaikan. Apa inti pesannya? Inti pesannya adalah nasihat untuk saling memperhatikan seperti yang tertulis dalam Ayat 24a. Nasihat untuk saling memperhatikan merupakan sesuatu yang sangat menarik. Dalam Pasal 3 Ayat 1-6, penulis surat kepada Orang Ibrani menasihatkan kepada Orang-orang Kristen Ibrani untuk memperhatikan Kristus. Kristus dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa. Kristus lebih besar daripada Musa. Sekarang di Pasal 10, obyek perhatian tersebut beralih. Dalam Pasal 10 Ayat 24 dan 25, obyek perhatiannya adalah sesama orang percaya. Sebagai mana kita memperhatikan Kristus, hal yang sama kita terapkan juga pada orang lain dalam komunitas Kristen. Sebagaimana dalam ibadah perhatian kita tidak mungkin teralihkan dari Kristus. Demikian pula di dalam ibadah dan di dalam persekutuan kita, kita mengarahkan pandangan kita kepada sesama. Bentuk kata kerja yang digunakan di dalam Pasal 10 Ayat 24a, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan, memperhatikan terus-menerus. Tambahan keterangan semakin giat melakukannya yang tertulis di akhir Ayat 25. Turut mempertegas makna yang tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas firmanmu yang memingatkan kami untuk memperhatikan sesama kami, sesama orang-orang Kristen yang hadir beribadah. Ampuni kami jika selama ini kami tidak pernah memperhatikan, tidak pernah peduli kepada sesama kami yang datang beribadah di tempat dan di waktu yang sama dengan kami. Ketika ibadah selesai, kami langsung pulang, kami tidak bertegur sapa satu dengan yang lain, kami tidak bercakap-cakap satu dengan yang lain. Mampukan kami ya Tuhan mulai hari ini untuk boleh memperhatikan sesama kami. Walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi kami dapat berjumpa melalui pesan-pesan yang kami kirimkan melalui ponsel masing-masing. Kiranya perhatian kami boleh menyapa sesama kami yang saat ini sudah begitu rindu akan bersekutu bersama di gereja. Dan ketika nanti waktunya tiba, kami boleh dapat beribadah bersama-sama dan terlebih lagi kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dan masing-masing kamu pun di priamu gerak, Supaya kamu bertegung dan rajin bekerja. Pendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firmanya, berkasih-kasih-kasih.